Selamat malam teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di Zoom malam ini. Kali ini kita akan bahas tentang SND, yaitu teori tentang supply and demand. Dimana teori ini banyak dipakai oleh hampir semua trader, baik trader pemula ataupun trader yang profesional. Baik yang trader modal kecil atau trader modal besar. Juga teori ini bisa dipakai di semua platform trading, baik forex, cryptocurrency, ataupun saham. Oleh karena itu, teman-teman semua selamat menyimak dan semoga bisa dipahami dan bisa diaplikasikan di aktivitas trading teman-teman semua. Dan untuk waktu dan tempat, dipersilakan Pak Yanto. Terima kasih Pak Waridik atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam rekan-rekan semua yang hadir. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan semua yang hadir khususnya di malam ini. Menyempatkan waktunya untuk kita sharing di sini mengenai belajar supply demand. Apa itu supply demand? Mungkin rekan-rekan yang basic dari ekonomi. Mungkin pernah mendengar apa hukum dari supply demand itu sendiri. Basic atau hukum supply demand sendiri bisa dipakai di trading di Evalas, saham, ataupun commodity, ataupun cryptocurrency juga bisa kita pakai konsep supply demand sendiri. Ini kita belajar mengenai basic dari supply demand sendiri. Kita akan belajar dari step-step untuk langkah awal. Mungkin rekan-rekan tahu apa itu supply demand yang punya wawasan mengenai ekonomi pasti akan tahu, ataupun yang sudah punya bisnis pasti tahu apa itu supply, apapun demand. Di dalam ekonomi ataupun di strategi ini adalah supply ataupun demand itu adalah harga kesepakatan. Oke, di mana ketika terjadinya, ketika terjadi kesepakatan antara pembeli ataupun penjual ataupun supply ataupun demand, di mana terjadinya saling tawar-menawar antara permintaan dan penawaran menuju titik kesepakatan. Dalam artian, ketika ada kesepakatan harga, di harga berapa harga ini akan naik ataupun turun, diawali dari kesepakatan harga, yaitu disebut dengan base. Oke, nah base itu adalah di mana harga tersebut saling tawar-menawar antara supply ataupun di mana. Nah, ketika sudah keluar dari kesepakatan, berarti harga itu atau pelaku pasar tersebut sudah sepakat untuk menentukan harga. Dalam artian, dia sudah keluar dari zona keseimbangan, yaitu zona indelan. Satu contoh, misalkan kita anggap sebuah harga di supply demand ini hanya ada empat yang biasa kita tahu, yaitu adalah ketika dalam keadaan uptrend ada yang disebut dengan harga naik. Lebih mudahnya saya pakai trading view dulu ya, untuk directornya agak sedikit mudah kalau pakai trading view. Bentar ya, aku share ke trading view dulu. Nah, ini adalah materi yang kemarin, yang kita bahas kemarin itu. Harga sudah sampai sini oil, sesuai prediksi yang sudah saya seringkan kemarin, khususnya di oil kemarin, harga ini bakalan down dan dia kemarin ada area sini. Kemarin juga di sini dia ada reaksi lumayan besar dan harga ini sudah sampai ke area sini. Tinggal dikit lagi, pasti akan down sampai area sini. Sekarang di layar handphone atau di layar karekan, apa namanya, screennya adalah trading view, betul? Betul. Betul ya, oke. Di dalam konsep supply demand, ada yang disebut dengan kalau dalam keadaan uptrend, untuk di ending trendnya adalah disebut dengan rally. Oke, ini rally. Ini adalah harga kesepakatan ataupun keseimbangan harga untuk menentukan harga ini mau naik atau mau turun. Oke, kalau sudah terjadi seperti ini, ini disebutnya dengan oke, hanya ada dua ini. Harga sedang uptrend dengan signifikan, kemudian lagi sedang naik-naiknya asik-asiknya naik, bisa dua candle, tiga candle, tiba-tiba harga sideways di sini berhenti, stuck. Oke, dalam materi stuck, dia akan menentukan arah market selanjutnya. Apakah dia mau naik lagi atau mau turun. Kemudian, ketika dia keluar dari zona keseimbangan ini, sebelumnya dia, sebelumnya ketika harga ini belum terjun sampai sini, ini akan membentuk area sideways terlebih dahulu. Oke, tetapi ketika harga ini sudah drop dan kita melihat bahwa ada harga yang keluar dari zona keseimbangan, ini disebut dengan drop. Oke, nah ini sebutannya ini disebut dengan rally, ini disebut dengan R, ini disebut dengan R, terus yang ini disebut dengan base atau dengan B, disebut dengan B, dan ini disebut dengan drop. Jadi ini rally, ini harga ini rally, kemudian harga sideways disebut dengan base, kemudian drop, nah ini disebut dengan rally, base, drop. Oke, ini adalah istilah di supply demand-nya. Kemudian ketika dia turun, dan dia sideways lagi di sini, kemudian dia ada signifikan drop lagi, ini disebut dengan base. Oke, ini disebut base, dan ini adalah drop. Atau D. kita kecilin, biar enggak begitu bijak. Rekan-rekannya ini adalah tingkat lanjutan materi yang kemarin, jadi rekan-rekan yang belum ikut kemarin, bisa tonton videonya, sudah saya share di grup. mengenai structure market. Ada videonya. Halo, mister, mohon maaf sebelumnya. Apakah materi ini bisa di videoin, master, biar nanti... Sudah, sudah, sudah. Sudah saya rekam. Nanti tunggu saja nanti. Oke, karena ini mendadak, kita langsung gambar saja secara lab. Oke, jadi di dalam konser supply demand, hanya ada empat ini saja yang harus kita perhatikan. Oke. Ini adalah kalau dalam keadaan harga menaik, tiba-tiba harga terjun dan ada area supply di atas, ini adalah zona pucuk atau zona ekstrim, bisa juga disebut dengan ending trend. Oke, ini adalah ending trend, disebut dengan rally, ini harga naik kurun-naik kurun, ini disebut dengan base, base, dan kemudian drop. Nah, ini disebut dengan rally, base, drop. Dan ketika ada signifikan drop, kemudian stuck lagi di sini, dia berhenti, bikin satu candle, dua candle, kemudian terjun lagi dengan warna yang sama, ini disebut dengan base, dan ini drop. Jadi ini adalah drop, base, drop, dan ini adalah rally, base, drop. Oke. Kalau apa namanya, di ujung ini, ini disebut dengan apa namanya, harga atau zona repersal. Di tengah, ini disebut dengan zona continuation, atau zona penerusan. Jadi ketika harga sudah membuat area ini, dua setup ini, biasanya harga akan repersal. Tapi kalau baru satu base ini, ini baru langkah awal harga akan repersal. Oke. Nah, jadi ketika sudah membentuk minimal, ada dua base seperti ini. Ada drop, base, rally. Kemudian ada rally, base, rally. Ini adalah ciri-ciri harga FIG akan jadi reversal. Dari turun, dia akan naik. Dari naik, akan turun. Oke. Nah, dalam bentuk candle-nya seperti apa? Kalau untuk dalam bentuk candle-nya, kita pakai orat-orat pin dulu ya. Oke. Anggaplah ketika ada candle naik, satu, dua, kemudian harga ini, dia stuck di sini. Satu candle, atau dua candle, enggak masalah. Kalau sudah ada seperti ini, ini disebut dengan, ini ada harga naik. Kemudian ini harga turunnya di sini, candle turun. Terus ini bisa candle biru juga, atau bisa, atau sebaliknya, merah juga boleh. Terus, ini adalah merah. Atau gini aja deh. Ini benar, ini biru, naik. Yes. Dan ini adalah merah. Kemudian ada harga, satu candle, anggaplah ini satu candle. ini disebut dengan, rally, bis drop, harga awal repersal, harga atas, atau supply atas, ini disebut dengan supply bawah, atau disebut dengan drop, bis drop. oke, nah kemudian, kalau yang, bawahnya, atau demandnya adalah, ketika membentuk area demand, dia akan membentuk, seperti ini, sama, anggaplah ini, satu candle boleh, seperti ini, engulping ya, bisa diengulping, ini adalah supply, ini bisa dua, anggaplah yang ini dua, seperti ini, ini drop, drop, sering ya, apa namanya, ada candle-gather, seperti ini ya, betul ya, oke, jadi hafalkan dulu, apa namanya, bentuk candle-nya seperti ini, jadi ketika ada, zona-zona seperti ini, atau bentuk candle, oke, sebetulnya ini adalah bentuk harga, ini adalah basic-nya, kita perhatikan dulu, minimal kita tahu, mencari area zona terlebih dahulu, ketika kita sudah tahu, area zona-zonanya, kita akan mudah, apa namanya, mencari structure marketnya, oke, nah, jadi, kita belajar mengenai, supply demandnya, atau zona-zonanya, ciri-ciri dari, marketnya sendiri, oke, nah, ketika kita sudah mendapatkan, area, atau bentuk, candle seperti ini, ada harga naik, kemudian dia berhenti dulu, di sini, entah satu candle, entah dua candle, tiba-tiba ada harga drop, panjang, bisa satu candle, bisa dua candle, nah, yang atasnya ini, yang candle kecil-kecil ini, kita tandakin, kita tandain, satu zona, nah, ini disebut dengan, zona supply, oke, ini adalah zona supply atas, kemudian, ketika, dia tidak sampai sini lagi, kemudian dia turun, dan ada harga naik ini, naiknya ini, dia tidak sampai sini, kemudian ada candle drop kembali, dengan signifikan, nah, ini disebut dengan, drop, base, drop, dan ini adalah, supply, tengah, oke, dan sebaliknya, sebaliknya juga ini, ketika ada harga turun, kita tunggu, kemudian, tiba-tiba ada harga naik, engalping lah ya, bulis engalping di sini, nah, ini kita tandakan, untuk cari zona, nah, di mana kita akan melakukan entry, ya adalah, di zona-zona ini, jadi, ketika sudah ada terdapat, apa namanya, harga naik seperti ini, ketika ada harga naik, kemudian, harga sideways di sini, kemudian dia turun, seperti ini, ini sudah, kata, menandakan bahwa harga ini, kita hanya fokus, mencari sell saja, oke, jadi, kalau di area sini, ini, ketika terdapat, dua gelombang, bentar, eh, eh, kok ini terus, ketika, kita mendeteksi, sebuah harga, atau ada bentuk candle, seperti ini, ini adalah, harga ini, cenderung akan turun, dan kita hanya fokus, mencari zona, sell entry saja, di mana, zona-zonanya untuk sell, adalah di area, setiap zonanya, yaitu di area sini, satu, sama di area, sini, satu, berikut juga, kalau seandainya, eh, sudah kebentuk seperti ini, anggaplah kita telat, kita hanya akan melakukan harga, atau menunggu harga, di area zona, untuk buy, di area sini satu, sama di area sini satu, oke, ini adalah basicnya ya, nah, sampai di sini, rekan-rekan bisa dipahami ya, atau mungkin ada pertanyaan, sebelum kita masuk chat, paham, paham ya, oke, ini karena, ini sering saya, diskusikan, tapi khususnya untuk yang baru masuk, atau yang belum, begitu paham, bisa ditanyain, apa yang dimaksud saya, gambar-gambar ini, silakan bisa ditanyain dulu, sebelum saya masuk ke, chatnya lagi, mohon maaf ini mister, ada, ada penayaan ya mister ya, halo, ya siap, ya silakan Pak, ini dari, dari yang dimaksud dulu nih, ini dari lihat, the structure market, misalnya dari Rili, kemudian BES, dan Rili, ini zona, kita hanya mencari zona, yang ada anak panahnya itu kan, betul, berarti, kita kan berasumsi, bahwa harga biasanya, balik lagi ke sini, itu ya, retrace ya, biasanya ya, ya, jadi, untuk mengenai retrace, atau tidaknya, istilahnya bukan, dalam artian retrace, atau tidaknya, itu market yang menunjukkan, dalam artian gini, kita ketika, kita sudah mempunyai, area zona ini, berarti kita hanya menunggu, dalam artian, ketika harga ke sini, sebentar, karena market kadang, ada yang tidak kembali juga, betul kan, jadi setidaknya, kita akan hanya entry, di tempat-tempat, atau di zona-zona, yang tepat, gitu loh, gitu, kalau memang dia balik ke sini, udah, kita siap-siap aja untuk buy, kenapa? Karena ketika kita menentukan area, apa namanya, entry di area zona ini, kita sudah terukur risk reward-nya, itu untuk mempermudahnya, kalau kita langsung buy, di area sini, kita SL-nya, cukup jauh, sampai sini, oke, jadi, kalau misalkan harga, anggaplah tidak sampai naik, oke, berarti belum rejeki, dan kita bisa cari nanti, momen yang kedua, pasti akan ada, gitu, yang jelas, ketika ada, terdapat contohnya ini, ini ketika dia sudah membentuk endulping, atau zona supply pertama, biasanya harga, harga ini akan kembali ke sini, kembalinya bisa satu candle, atau dua candle, anggaplah ini kebetulan, yang saya gambar ini, dia tidak kembali, betul kan, tidak kembali di sini, seharusnya yang ini itu, bukan seharusnya, ya maksudnya, kita akan hanya akan menunggu di sini, kalau dia kembali di sini, ya kita tinggal buy, berikut juga ini, dan ada juga ketika harga yang sudah masuk ke sini, dia akan membentuk shadow seperti ini, jadi dia pertama membentuk ini, membentuk zona supply, membentuk zona demand, kemudian harga turun, oke, turun sampai sini, kemudian dia, close-nya di area sini, dia akan membentuk shadow, dan ketika dalam keadaan seperti ini, yang ini, ingat, kita cari area supply, ataupun demand, yang original, oke, ingat, yang original, jadi walaupun sudah kelihatan jelas, tetapi kalau ada harga, yang sudah pernah kembali, oke, yang sudah pernah anggaplah ini, yang ini nih, dia naik, sampai sini, kemudian, ini dia bikin shadow di sini, kemudian harga drop, misal gitu ya, kemudian harga ini kembali lagi di area sini, ini kita area zona ini, hati-hati ketika harga kembali di sini, kita jangan entry kembali, jadi kita saranin, cari zona-zona yang paling pertama dia di-retress, atau diambil, kenapa? karena ketika ada zona kesepakatan, kapan-kapan, atau istilahnya suatu saat, itu harga akan kembali di situ, gitu, jadi itu hal yang pasti, dalam artian hal yang pasti itu bakal kembali, tidak bisa ditentukan, satu candle kah, satu hari kah, satu jam kah, kita tidak bisa menentukan, setidaknya, ketika ada zona keseimbangan, pernah terjadinya harga transaksi, antara supply ataupun demand, yang disebut dengan base, satu saat itu adalah tujuan harga akan ke situ kembali, mencari peluang entry, kenapa? karena di sini adalah, terdapat zona, terdapat entry, atau terdapatnya sebuah, apa namanya, entry yang tertinggal, pending order banyak di sini, bank-bank besar itu di sini akan meletakkan pending ordernya di area sini, jadi suatu saat, itu akan jadi historik kembali, harga akan kembali ke sini, bisa satu hari, bisa satu bulan, bisa tiga bulan, setidaknya dia akan kembali ke situ lagi, tapi kalau misalkan kita anggaplah harga ini sudah terjadi, udah kita tinggal tunggu saja nanti, karena ini adalah basicnya, nanti ketika rekan-rekan sudah paham ini dulu, baru kita akan masuk ke materi yang lain, mengenai approach, nah approach ini adalah penting, di mana zona tersebut, bakalan benar-benar 80 persen diambil atau jadi, oke, jadi kan kenapa, kan ada zona-zona yang bisa bablas, itu nanti kita belajar ke approach-nya, nanti mungkin di materi selanjutnya, jadi kita untuk saat ini yang baru belajar khususnya, belajar dulu menentukan area zonanya, jadi ketika mendapatkan zona seperti ini, kita hanya menunggu harga di sini, ketika tidak ada, ya sudah, kita tinggal tunggu yang lain lagi, jadi jangan, apa namanya, main entry, sell dan buy, di tempat-tempat yang tidak semestinya, jadi akhirnya nanti kita tidak punya jurnal, tidak punya jurnal trading, ataupun plan trading yang jelas, itu jadi ketika kita punya trading yang jelas, guna rule SOP yang jelas, kita akan mudah untuk mencari letak kesalahannya, atau kevalidannya sebuah sistem, itu di situ, nah kita langsung ke MP4, oke, kebetulan ini saya ada entry ketinggal, tidak tahu bakalan ketiga atau tidak, oke, kemarin saya punya entry, dan ini apa namanya targetnya di area sini, dan SL-nya sebetulnya saya tidak begitu jauh, kebetulan kenapa saya tidak pasang SL, kenapa, satu, karena mau tutupan buku, biasanya, eh, tutupan market, biasanya ada spread yang, gap yang, apa namanya, untuk mengambil stop loss layar saja, baru dia terbang, bisa seperti itu, jadi, it's okay, tidak apa-apa, karena dana juga masih cukup lumayan aman, ini adalah area di mana, betul ya, oke, tadi yang kita, yang kita, apa namanya, ilustrasikan adalah, kita bisa lihat di sini, harga drop, turun candle, naik, turun, turun, kemudian dia stuck di sini, oke, kemudian harga ini naik, turun, naik, turun, dia masih dalam keadaan set price, di sini, ini belum menentukan area, apa namanya, imbalance, atau tidak keseimbangan, harga masih seimbang di area sini, betul ya, ya, jadi ini adalah harga keseimbangan harga, kemudian, tiba-tiba ada harga, head langsung ke atas sini, jadi inilah yang disebut dengan, ini disebut dengan zona keseimbangan, atau zona supply, oke, yang tadi saya ini, betul ya, disebut dengan zona demand di sini, dan ini juga zona demand, ini adalah zona demand, continuation, atau penerusan, dan ini adalah awal, atau permulaan dari sebuah perjalanan, uptrend, menjadi uptrend, oke, nah, kalau kita lihat dari structure, kita sudah bisa melihat di sini, rekan-rekan bisa, yang sudah kemarin sudah bisa melihat, atau hadir kemarin, saya sudah ajarkan strukturnya, yaitu, kita lihat di sini ada high, betul ya, dia ada high, ini ada low, kemudian dia ada lower low, di sini, dan juga ada yang terakhir, higher high di sini, nah, higher high ini di break dengan, significant up, oke, dan sebelum dia memberi significant up ini, dia meninggalkan area zona base, yaitu di sini, disebut dengan rally, base rally, di sinilah tempat entry saya, gitu, kenapa? karena significant up-nya sudah terlihat, dari penurunan harga ini, penurunan harga ini, dia sudah membentuk area structure yang baru, oke, dari down, low, high, oke, kemudian dia masih bikin di sini, tidak mampu, kemudian dia ada high yang terbaru di sini, ada high, ada higher high, terus lower low, kemudian ke break, oke, sebetulnya dari awal ini pun, kita sebetulnya sudah dapat menimpulkan, bahwa harga ini akan up, di area zona yang ini, oke, sebelumnya, sebelumnya ketika harga ini, belum terjadi up seperti ini, kita kalau dari structure market, kita sudah tahu, ingat, ketika dalam, kita sudah mengetahui structure market, yang harus kita perhatikan adalah, ini adalah launya, oke, ini adalah lau, lau pertama, oke, kemudian ada high, oke, nah, high-nya ini dia bikin, higher high baru, dan dia break ini, oke, dan inilah momentum terbaik, untuk kita buy, sebetulnya kemarin, oke, nah, kenapa saya targetkan di area sini, kenapa saya targetkan di area sini, kalau kita lihat di sini adalah, area apa, oke, ini adalah zona, yang sejajar dengan resisten, nanti akan di materi ini, ini cukup lumayan kuat, nantinya untuk bisa menahan harga, nah, kenapa saya istilahnya masih, bisa, apa namanya, menyebutkan harga bakalan ke sini, karena kalau kita lihat, ini yang disebut dengan, FTR, dia harga yang belum, sampai ke area zona ini, ketika FTR ini jadi, dia wajib, klik ini dulu, oke, ketika harga mau drop panjang, istilahnya, tidak mau up kembali, dia harus melewati, zona ini dulu, betul gak, betul ya, karena ini adalah, disebut dengan rally, base rally, oke, ini adalah gelombang harganya, disebut dengan rally, base rally, kalau kita lihat di sini, ada signifikan up, kemudian dia drop, ada signifikan lagi, jadi yang kita perhatikan adalah, kita cukup perhatikan candle besar, sama candle kecil, oke, jadi ketika ada, kita melihat, ada candle besar, terus, dia ada candle kecil, kemudian ada candle besar, kita tandain saja, zona-zona tersebut, karena zona tersebut, akan menjadi pijakan harga, di kemudian hari, oke, satu contoh, ini, kita lihat di sini, ada harga naik, oke, harga naik, kemudian dia stuck di sini, naik kurun, naik kurun, ketika ada candle, si timpikan drop, candle satu candle ini, ini kita tandain, dari candle yang ujung sini, sampai sini, ini adalah zona, untuk kita bisa ambil sel, pertama kali, harga naik di sini, kita sudah ambil sel di sini, dan targetnya adalah, kenapa, targetnya, satu, di area demand, jadi ketika kita entry di supply, targetnya di demand, kalau kita lihat demandnya di mana, kita lihat di sini ada drop, harga kecil, kecil, kemudian ada signifikan up, ini adalah area zona demand, ini targetnya, nah berikut juga ini, harga candle, dia turun satu warna, hitam semua, kemudian ada engalping, atau candle yang benar-benar, dia skriptikan up, sampai menembus candle ini, ini dihampat, ini kita bisa jadikan, untuk area demand, di sini, targetnya di mana, targetnya kalau kita lihat di sini, masih area ini, ini adalah reaksinya, dan akhirnya ini tembus, dan ini adalah momentum, untuk up-nya sebetulnya, ada signifil di area sini, ternyata ada signifikan drop, dia mampu membrih out yang ini, jadi ya sudah, kalau bahasa materi, nanti di precreation-nya, ini disebut dengan, area flag B, ini yang disebut dengan flag B, kalau ini disebut dengan, flag limitnya adalah, di area, sini kalau tidak salah, flag limitnya, ini adalah flag limitnya, ini disebut dengan flag limit, tapi nanti ya, dan ini adalah flag B-nya, jadi ketika harga, misalkan kita di GU, anggap kita GU, GU plan-nya akan kemana, kita bisa lihat di sini, kita di hampat dulu, di hampat, kalau kita lihat di GU, kita bisa melihat, ada signifikan A, atau signifikan drop, di mana, kalau kita melihat di sini, ini adalah drop, base, drop, kita tandahin, apa yang terjadi, ketika harga masuk ke sini, dia akan ada area, tersebut di sini, ketika harga ini, bisa di break, area sini, ketika harga area sini, bisa di break, kemungkinan harga akan, membuat zona baru lagi, atau area ini, akan jadi pijakan, untuk sampai ke area sini, jadi di sini, kita melihat drop, base, drop, kemudian ada, drop, base rally di sini, terus ini juga ada, drop, base rally, air rally, base rally di sini, sudah diambil, oke, di sini ada rally, rally, base rally, kemudian harga turun, ngambil order ini, kemudian dia terbang, sampai break dua zona ini, ini zona ini di break, sampai zona ini juga di break, karena ini sudah tidak ori, yang ini, sudah diambil di sini, kalau yang ini, dia masih original, zona besarnya, sebetulnya sampai sini zona besarnya, ini original, tapi kalau kita mau cari, di tepi yang lebih kecil, ini adalah zonanya, dia di sini, dia sudah keambil, ini wajib bisa buy di area sini kemarin, targetnya untuk di sini, kalau kita dilihat atas satu, karena kita lihat di sini ada, drop, base, drop, ini target, minimalnya di area sini, ini adalah target pertama, kalau ini, dia sudah, sudah bisa diambil, jadi mungkin akan lebih atas lagi, target keduanya di sini, jadi kalau untuk EU, ini adalah pertama buy di sini, dengan targetnya di sini, ketika ini jebol, ya dia akan ke sini, oke, secara ilustrasinya, kalau secara ilustrasi, apa namanya, structure market, atau best to best-nya, adalah, ingat perhatikan ya, ketika ada harga, harga sedang naik, ini di trading view ya, ini harga sedang naik, dia bikin best, break, ini adalah ciri-ciri, ini pertama, kita harusnya di break di sini, harusnya buy di sini, tetapi harga malah break, jadi inilah zona, akan kita akan cari, tetapi ketika harga ini, tidak mampu ke sini, ketika sudah dia break seperti ini, dia akan mencoba ke sini, tetapi dia biasanya, tidak sampai juga sampai sini, kemudian dia break, berarti ini adalah momentum kedua, kita akan cari buy di area sini, pertama ketika dia break yang ini, ketika dia break yang ini, kita akan mencari sell-nya di sini, tetapi ketika harga ini, kita tunggu di sini, harga kok malah terjun jauh lagi, ya sudah berarti, dia bikin area best yang baru, untuk kahanan, kita akan tunggu di area sini, untuk ambil sell target, yang lebih jauh, yaitu di area supply, ataupun demand terdekat, bisa saja di area sini, dia ada demand misalkan, nah ini adalah targetnya, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan, ketika dalam keadaan, ada harga best terakhir, kemudian di break, itu kita akan cari ruang sell, berikut juga kembali, berikut juga kebalikannya, kalau dia terdapat harga sedang turun, ada best seperti ini, ini break, ini cukup, berarti ini adalah, best yang ke break, ini adalah signal, ini adalah signal awal untuk sell, kenapa? karena best-nya ini sudah ke break, dan ini untuk kita cari zona sell-nya, kebanyakan harga ketika sudah seperti ini, dia akan kembali ke sini, baru dia akan up, jadi kita tunggu di sini, kalau di sini sendiri, kalau misalkan, kalau di market seperti apa, kita lihat di goal, kita di goal atau di mana, sama saja, kita lihat di goal, goal adalah, kita lihat di sini, harga dibersihkan dulu ya, silakan gambarnya dulu, kita bisa melihat di sini adalah, area rally, base, betul ya, maksudnya drop, base drop, ini adalah zona, ini belum masih original juga, dan ini juga masih original juga, kita bisa lihat di sini, harga yang terdekat dari zona antara ini, berarti yang ini, jadi harga ini pertama, dia ambil yang ini, harga naik, kemudian dia stuck di sini, ambil, kemudian harga naik kembali di sini, dan momentumnya adalah, konfirmasi sebuah supply ini, akan benar-benar terjadi, di respon oleh market adalah, base yang ini, betul ya, jadi kita bisa lihat di sini ada area base, kalau sebetulnya zonanya itu adalah, sampai sini, disebut dengan rally, candle turun ini disebut dengan base, kemudian dia up, nah ini disebut dengan rally, base rally, nah rally, base rally-nya ini sudah di break, yaitu dengan candle yang ini, nah ketika break, dia meninggalkan area zona supply, di mana zona supply-nya, kalau kita lihat di sini, adalah ini, betul ya, makanya harga ini turun, di mana di area sini, kenapa? karena inilah konfirmasi selenya di sini, jadi ketika ada base terakhir, ketika dalam keadaan uptrend, ada base yang terakhir di break, itu adalah sinyal awal, harga ini akan, repersal, atau dia akan balik arah, dari uptrend, kemudian dia punya base, selama base ini belum di break, ya harga akan terus naik, gitu, jadi konsepnya adalah, kita perhatikan, base to base-nya, ketika harga naik, kayak gini, terus, harga ada base, oke, nah kita, kita, tandain zona di sini, terus harga, misalkan turun, gini, selama harga ini belum break, ya dia akan terus naik, dia bikin zona baru, gitu, terus, kayak gini, dan harga turun, sampai sini, dia retras lagi, misalkan, kemudian, dia bikin base juga, seperti ini, bisa, kemudian dia break, seperti ini, nah, ini adalah zona yang terakhir, adalah di area sini, ini adalah momentum, bahwa harga ini akan down, gitu, nah kalau kita lihat di sini, harga ini support, dan ini resisten, ini support, ada area zona terkecil, di area sini, ini adalah untuk pijakan harga, untuk harga bisa turun kembali, sampai area sini, seperti itu, oke, nah kalau kita lihat di sini, kita perhatikan dari, dari jalan cerita harga, sampai sini ke sini, kita perhatikan, dia harga turun, dia bikin base, harga ketika mau naik, dia harus, wajib break ini dulu, ternyata dia, naik ini, nggak sampai ini, bahkan, turun lagi, dan dia bikin base baru di sini, bikin base, kenapa dia bikin base, karena dia bikin drop, ada candle, kecil-kecil, kemudian drop lagi, ini disebut dengan drop, base drop, kemudian naik lagi di sini, nah di sini, kita bisa ambil sel kembali, selama, selama zona ini, belum di break, ya, harga akan, terus turun, dan, dia bikin terus zona, banyak zona di sini, ini juga zona, ini juga zona, candle-candle yang beda warna, ini disebutnya dengan zona, oke, ini adalah zona, ini di break, sama candle yang ini, kemudian harga, break, retrace, di, retrace ini, sebetulnya zonanya adalah, area sini, ini adalah zona yang masih original, ini adalah zona masih original, kemudian, harga ini, harusnya ke sini, tapi dia malah, memberikot area zona yang besar, ini signal pertama, signal pertama untuk akan, bisa lari ke sini itu adalah, yang ini, nah, kemudian ketika dia break, zona yang ini, ini adalah zonanya, ini adalah reaksinya, kemudian harga retrace, mencari demand, di mana demandnya, dan sampai dua kali, dia dua kali ambil, pertama di sini, target di sini, kemudian dia turun lagi, dan ambil, dan selesai targetnya, jadi bayar ini, sudah selesai untuk, apa, target, kenaikannya, dia sudah selesai di sini, tinggal mencari, momentum baru, yaitu, apakah dia mampu, up kembali sampai sini, tergantung, area sini, kalau ini, zona ini, mampu, menahan harga, harga, saya yakin, akan sampai sini, akan sampai sini, tapi kalau ternyata, harga ini break, tidak harus break ini, break ini saja, cukup mewakili, harga akan down jauh, jadi kalau kita belajar, menentukan zona, untuk langkah-langkah awal, ketika kita ini, tentu ini saja, zona-zonanya dulu, kita belajar mapping dulu, yaitu, ini adalah zona, drop, fish drop, kalau misalkan yang sudah, ini adalah zona, ini adalah zona, ini adalah zona, ini zona, ini zona, kemudian, ini juga zona, suplai, ujung-ujungnya ini, kita bisa lihat, bahwa ada, signifikan up, dan signifikan top, jadi kalau kita, menentukan dengan mudah, cari, candle-candle besar dulu, dan candle-candle kecil, untuk, zonanya, jadi ingat, signifikan up, dan signifikan drop, untuk mencari drop, disdrop, ataupun rally, dalam keadaan ini, ini disebut dengan rally, ini base, drop, nah ini adalah signifikan drop, jadi ini adalah area, zona base-nya, ini sampai sini, ini adalah zona supply-nya, di area sini, ini adalah zona supply, ini adalah zona supply, dan, ini adalah zona supply, kalau ini, ini bisa gak bang, bisa kita transfer, kalau saya enggak, kenapa, karena ini adalah yang ini, hanya reaksi dari yang ini, ini adalah reaksi yang ini, jadi, area sini, ketika balik lagi, berarti sudah tiga kali, ini rawan jempol, kalau ini, ini baru pertama kali, minimal ada, bisalah untuk pantulan harga, mungkin bisa sampai, zona ini, ini adalah zonanya, ini adalah zonanya, untuk bisa sampai ke sini mungkin, itu, oke, dari sini ada pertanyaan lagi, ya teman-teman, silakan, buka, mikrofonnya, dan langsung tanyakan, yang kurang jelas, memang ruwet ya, kelihatannya, mohon maaf, mister, halo, ya silakan pak, pak user ini, pak siapa ini pak, oh iya, sorry, ya saya patoha, ya silakan, sinyalnya kurang bagus pak, suaranya, ini mati-mati, oh gitu ya, oke lanjut, 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 apakah, apakah zona, entah itu demand, atau supply, andai kan di break, hanya dengan sedo, itu bisa dikatakan break, oke, terus, ada lagi, ya gitu aja mister, itu tadi, contoh yang di gambar ini, yang sekarang ada di depan mata saya, ini tadi contoh daripada drop, kemudian rili, kemudian di, di, apa di break sama sedo doang nih, sedo, bukan candle ya, yang ini, yang di sebelah kanannya lagi dikit, nih, ya sedo, ya sedo, ya iya itu, wilayah itu, ini kan, iya iya, ya, jadi kalau di konsep break, atau tidak, yang namanya break itu, berarti kan tembus, oke ya, walaupun dengan sedo mister, betul, jadi, break ini ada dua, ada break, dan ada break signifikan, oke, oke ya, dalam artian break signifikan, adalah dia benar-benar drop, atau break dengan signifikan, contohnya, kalau dengan break signifikan, adalah, ini adalah break dengan signifikan, oke, kalau ini, ini disebut dengan break, sama aja, ini adalah momentum, atau signal awal, bahwa zona ini sudah tidak press, atau sudah jebol, selama harga ini belum nembus, ketika, yang ini pertama kali masuk ke sini, kan belum tembus, dan ini, ini disebut dengan break, jadi zona ini sudah, jebol, dan, ini ciri-ciri, atau signal awal, kita akan mencari, buy, iya, walaupun itu dengan sedo ya, mister ya, hanya dengan sedo sekalipun, yang namanya tembus, itu sudah bisa dikatakan, dengan break, oke, siap, oke, oke, Pak Amba, ya, ada lagi, jadi, mister, kalau yang, benar-benar, misalnya supply dan demand, yang aman itu, kira-kira, maksudnya, yang jelas-jelasnya, di mana ini, untuk, kita mengetahui, karena memang, kadang-kadang, wah ini sudah, bisa, baik gitu, ternyata memang, marketnya turun, gitu, oke, jadi, kalau mengenai, di mana demand yang bagus, atau tidak, setidaknya, cari demand yang press, yang baru pertama kali, harga datang ke demand, ataupun ke supply, pertama kali, di mana itu lokasinya, misalnya, ya, kita cari zonanya dulu, misalkan gini, misalkan, ini kan zona, oke, ini kan zona nih, ya kan, pertama kali masukkan ini, ya sudah, entry aja, dari harga turun ini, harga naik, harga sedang naik-naik, tapi ini ada supply, pertama kali masuk, berarti inilah zona press, yang ini zona press, oh ya, kita ambil sell berarti ya, kita ambil sell, nah zona yang tidak press, adalah, yang ini nih, atau, cari lagi ya, zona yang tidak press, ini yang dimasuk dengan zona press, ataupun tidak press, oke, ya itu adalah ini, kita perhatikan ini, ini disebut dengan rally, best rally, betul ya, ya, pertama kali datang, harga yang ini, betul ya, ya, betul, jadi ketika harga balik lagi ke sini, baru pertama kali, kita bisa ambil bayi di sini, dan yang kedua kalinya yang mana, yang ini, ini adalah harga yang kedua kali, dan rawan jebol, ada juga yang tidak jebol, tapi saya menyarankan yang pertama kali harga kembali, ke area zona tersebut, biasanya akan ada reaksi, yang kedua, ketiga, saya tidak menyarankan, nah, contoh lagi ini, ini kalau kita lihat di sini, kita perhatikan, ini candle harga naik, kemudian dia turun, turun, kan ada base di sini, betul nggak? Terakhir, betul ya, ini adalah area base, ini disebut dengan rally, base, rally, betul ya, kemudian di break, mana yang nge-break adalah candle yang kecil ini, break, oke, di-break, kemudian, kalau kita lihat di sini, dia belum menciptakan area supply, kalau misalkan secara detail, sebetulnya ada, tapi kalau secara mata awam, ini adalah masih candle lurus, tidak ada candle yang beda warna, betul ya, oke, nah, kemudian kita tunggu aja, bahwa minimal, kita sudah bisa mengetahui, bahwa adanya, base yang terakhir ini, di-break, berarti ini signal awal, kita akan cari sell saja, betul ya, cari sellnya di mana, kalau misalkan harga ini, penurunan ini belum kebetul, kita masih wet and sink untuk mencari zona, tunggu aja dulu sabar, ternyata harga drop lagi, ini harga naik ini, harusnya kan naik ke sana, ternyata ada harga drop lagi, ini kita bisa tentuin zona untuk sellnya, pertama kali masuk yang mana, kita perhatikan, pertama kali masuk candle mana, candle yang ini, betul ya, atau harga yang ini, ini adalah harga yang press, atau zona press, jadi kalau yang sudah kedua kali, ketiga kali, ini tidak kita sarankan, kan sudah jauh nih, misalkan sini, ini akhirnya kan break, pertama kali kan ini, masuk, pertama kali ini masuk, kita dapat, dan ini yang kedua kali, jebol, jadi pertama kali, biasanya bisa, contoh lagi kalau di H1, misalkan di H1 juga sama, ini perhatikan, karena ini, ini adalah zona yang, kemarin berdekatan di sini, ini adalah zona supply, ini adalah zona supply-nya, dan ini juga zona supply, yang kecil ini, betul kan, tapi ini terlalu dekat banget, jadi ya dia ngambilnya, yang atas, ya itu di sini, ini pertama kali di sini dia masuk, karena yang ini belum masuk ke sini, ini pertama kali yang ini, dapat, jadi yang rekan-rekan yang harus perhatikan adalah, belajar mencari area, signifikan up, atau signifikan drop, dalam artian signifikan drop, ada candle besar, ada candle kecil, maksudnya sebelum drop, anggaplah ini, ini drop, kemudian, base, kecil-kecil harga, kemudian drop lagi, ini disebutkan signifikan drop, ini juga signifikan drop, ini signifikan drop, jadi arahnya ini lebih ke sel, kalau dalam keadaan, kalau ini kita bisa melihat, mana dominan kalau rekan-rekan bisa melihat signifikan, dari harga yang saya tarik dari uptrend ini, dominan sell atau buyer, kalau kita lihat bentuk candle-nya saja, signifikan, mana yang lebih signifikan, apakah down, apakah up, kalau kita lihat dari sini, up dong, betul kan, kenapa, kalau kita lihat di sini, ini harga candle biru, biru atau candle naik, cenderung besar-besar, betul kan, kalau candle turunnya, dia kecil-kecil, ini cuma satu, ini juga masih, tapi masih dalam sejajar, ini adalah area demand besar, sebetulnya, kalau kalian tahu, ini adalah area zona demand besarnya, harga ini cenderung, dia set by, di sini, dan ini adalah harga yang menentukan harga keluar dari balance. oke, sampai di sini, ada ya pertanyaan lagi? ya, silakan yang mau menanyakan, sama Mr. Yanto, atau mungkin bingung, maksudnya, apa yang saya jelaskan, jadi yang jelas, yang, khususnya yang baru belajar ya, mungkin yang sudah, tahu, nanti mungkin, tinggal diranjutkan saja, nanti di materi-materi lainnya, dan untuk yang masih belajar, menentukan bingungnya, bingung mencari area sukai atau demandnya, ya, yang namanya orang belajar, itu tidak bisa, saya bisa terangkan langsung hari ini saja, semua, nanti malah ruwet, malah bingung nanti, jadi, satu-satu dulu, belajar mencari area sukai ataupun demandnya, gitu, ya, silakan, ada pertanyaan lagi? Saya kasih waktu untuk jam malam ini, sampai 21.30 ya, setengah jam lagi, tuangkan waktu untuk bertanya, kalau memang saya berikan waktu untuk bertanya, silakan. 20 menit lagi, ya. ada yang nanya, kalau di XAU, masih zona, mappingnya masih zona sel atau gimana? Untuk, untuk SAU ini, KSAU, ini zona ini masih press, masih press, oke, masih belum ketembus, jadi untuk saat ini, untuk saat ini, harga masih dalam keadaan di area buyer, di sini, kita tinggal tunggu buyetnya saja. Jika tadi sudah saya jelaskan kan, selama harga ini belum ke-break, kita masih fokus zone buy, selama ini. Karena penentuannya, harga ini ter-lock, atau ter-conci di dua zona, yang supply dan demand. Harga ini sekarang sudah di bawah, oke, kita mau buy juga, harga belum sampai sini, kalau mau buy, nanti ketika turun bisa buy di sini, oke, kalau di H1 ya, beda lagi kalau nanti di M15. Karena di SmartTF, bisa kita, ada area supply, ataupun demandnya sama. Kalau di M15, kita sudah bisa melihat bahwa, di sini ada, apa, bisa tahu ini apa, ada yang tahu, rally best drop, oke, ini adalah rally best drop, berarti kan ini adalah best terakhir dari penurunan ini, betul ya, betul, harga sedang turun, harga sedang turun, dan dia punya area best terakhir di sini. Dan, best terakhir ini sudah di-break dengan setipikan up. Sebelum break, dia meninggalkan area zona demandnya itu di sini. Ini momen untuk buy di area sini, kawan-kawan. Oh, jadi tunggu dari bawah lagi ya? Iya, kita tunggu aja di sini, ketika harga, we try di sini, buy aja dengan target, minimal area sini. Beda lah, apakah harga sampai dulu sini, atau sini, atau kalau misalkan harga nanti besok, kalau harga bisa sampai, bisa sampai, break ini duluan, dan belum sampai sini, dia akan retest dulu jauh, biasanya sampai sini, baru dia akan up kembali jauh. Ini kalau break yang ini. Oke, kalau break ini. Jadi, untuk saat ini, ini, kita punya signal hanya, sebatas, ini sama sini. Kenapa? Ini ketika kita mau buy di sini, dengan alasan, ada base yang sudah ke-break, yang ini. Oke, ingat, yang tadi pertama, ketika dalam penurunan, dia punya base, base terakhir, dia ada break, ini adalah, signal awal, ketika break ini. Ini ada signal awal. Kita akan cari, base terdekat. Bisa base-nya di sini, ataupun di sini. Ternyata, base-nya ada di area sini. Yaudah, di sini. Yang terdekat, base yang terdekat di area sini. Target. Dari atas. Betul? Kalau kita baca dengan structure market, kita juga sudah bisa mengetahui, bahwa ini adalah high. Ini adalah low. Ini adalah high. Dan ini adalah lower low. Dan ini adalah, base-nya. Ingat, kemarin di structure market, saya sudah menggambarkan, ada base, ada structure. Oke, nah sekarang kita belajar, base-nya. Kemarin kita belajar, structure-nya, high low-nya. Kita sudah lihat di sini, bahwa di sini, apa namanya, base, dan structure-nya, sudah, sudah kelihatan jelas. betul ya? Siap, siap. Oke, ada lagi? Tadi pertanyaannya bisa dipahami. Coba ada pertanyaan apa lagi? Ya, itu pertanyaan dari Bu Dewi Setiawati. Mungkin bagaimana Bu? Sudah jelas Bu Dewi? Oke ya. Jadi kalau kita, ini, kita tidak bisa, apa namanya, yang pertama kita belajar, apa namanya, mencari entry. Jadi kita belajar, jadi jangan mengharap, suara kecil ya. Oke, jadi kalau memang, sekarang suara besar ya. Oke, oke. Sudah ada suaranya katanya. Oke, siap. Oke ya. Ada lagi pertanyaannya, coba. Pertanyaannya, kalau bisa, menyangkut materi ya. Jangan menyangkut analisa. Karena nanti bingung. Gitu. Jadi, yang saya harapkan, apa yang saya terangkan, berharapkan, bisa disimak, dan bisa ditanyakan. Gitu. Susahnya, Bang, misalkan saya, apa yang, yang menerangkan, apa yang diterangkan sama, Bang, saya tidak, paham sama sekali, apa itu best, apa itu, relay, apa itu, silahkan tanyakan. Nanti saya ulang-ulang lagi. Mungkin, cara mencari donanya, mau disedoka, atau dituka, silahkan saja. Tidak apa-apa. Selagi masih ada waktu. Nanti di-share juga, mungkin yang video-video yang sebelumnya ya, Mr. Karena ini kan, sifatnya kan apa ya, kita sharing, tapi kalau untuk yang sudah membersih, itu pasti akan ada yang disebut dengan apa ya, materi lanjutan, dan mungkin ada service lah, service lebih lah ya, ada service lebih. Bimbingan, bimbingan. Ya, bimbingan lebih lah ya, untuk member, gitu, atau privat, apa ini, bisa offline, ataupun online, saya akan siapkan waktu untuk rekan-rekan yang sudah jadi member kita. Tapi kalau untuk yang masih free, ya silahkan, gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk bertanya mengenai materi. Oke, Mr. Mohon maaf untuk menentukan zona yang tadi, apakah sedo-sedonya itu masuk dalam kategori zona juga? Betul. Oke, siap. Nah, ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyain juga, yang banyak ini. Oke, yang namanya zona itu adalah, kita garis untuk menggaris zona, atau menunjukkan zona high dan low-nya, kita dari sedo-sedo. Oke, siap. Oke, ini adalah sedo, berarti kita dari ujung sedo sampai ke sedo. Ini adalah zona. Dari sini. Ini adalah zona. Dan ini juga dari zona ini, dari low ini, sampai low yang terakhirnya mana? Kalau kita lihat, berarti candle yang ini. Ini. Oke. Jadi zona ya. Zona ke zona. Zona ke zona. Nah, untuk apa namanya, eh zona ke zona. Maksudnya, sedo-sedo itu sudah masuk dalam kategori zona. karena kalau kita bodinya, kita kan untuk mencari hinggapnya, nanti kita nggak tahu, atau mencari bricknya. Karena brick aja dengan shadow, sudah dikatakan dengan brick. Jadi, ya kita wajib dengan shadow. Jadi, shadow ini adalah harga tertinggi, dan harga rendah. Dari sini. Kalau kita lihat di sini, ini sudah sampai area sini. Kemungkinan harga akan di sini. Zona ini, ini zona, ini sudah beberapa kali dicoba. Pertama, yaitu, dia sudah dites satu di sini. Betul? Setelah dia ngambil zona yang ini, kemudian dia brick lagi di sini, dia bikin zona baru di sini. Tapi zona ini sudah diambil. Ama sini. Jadi, ini adalah, dari atas sampai sini, ini sudah tidak ada zona yang press. Yang press adanya hanya demand di area sini. Jadi, kita bisa ambil buy aja nanti di sini. Risknya di mana bang? Risknya. Risknya adalah, cukup di zona ini aja. Jadi, kita bisa terukur. Kalau misalnya kita buy, di sini, kita hanya, risknya hanya sekitar 16 bit, tapi targetnya sekitar 40 bit. Itu adalah risk reward yang bisa kita capai. Apakah SL itu wajib? Kalau dana kecil, wajib. Kalau dana besar, boleh dengan lot yang kecil, boleh. Kita tinggal cari averaging di zona-zona yang lainnya. Tapi saya menyarankan pakai SL untuk meminimalis sebuah risiko. contohnya gini. Ini adalah ada inggaping, ini adalah zona supply. Kalau kita buy di area zona supply yang ini, ketika harga datang kembali ke sini, kita buy di sini, risknya adalah di area sini. coba kalau kita hitung apakah bisa sampai 1 banding 2. Kita cek kalau kita buy di area sini, candle yang ini, risknya sampai sini sekitar 30 bit risknya. Minimal 1 banding 2, 1,60 berarti di sini. Ini sudah 1 banding 2. Clear posisi sampai sini. Risknya 30, targetnya 60. Jadi 1 banding 2. Cari minimal 1 banding 2. Kalau di sini, ini berapa? Ini zona-nya, misalkan ini zona-nya berapa? Ini zona-nya dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ini zona-nya sekitar 20 bit. Berarti targetnya, kalau 1 banding 2, berarti minimal 40 bit target. Berarti sampai sini cukup. Kalau nanti, kalau nanti harga sampai sini. Ini bisa di sini. Nanti kita setel di sini. SN-nya di sini, targetnya minimal 1 banding 2. Mohon maaf, Mister. Ada lagi masalah TN, Mister. Apakah penggunaan SND ini, itu yang lebih tepat itu di TN berapa, Mister? Apa di H1, atau di M15, atau M30? Oke. Untuk mengenai TN, untuk konsep supply demand ini, semua TN ini ada zona supply demand-nya? Jadi tergantung, beda lagi nanti, kalau mengarah ke top-down analysis. Jadi kalau untuk hanya sekedar mencari area supply, ataupun demand, cukup, maksudnya tidak ada time frame yang, apa namanya, perlu kita perhatikan, misalkan H4, H1, mana yang baik, semua baik. Selama itu ada zona yang fresh. Tergantung, type kecil ya pasti targetnya kecil, type besar pasti targetnya besar. Itu saja. Berarti enggak ada, enggak ada TN apa, itu sebagai untuk acuan ke depannya, atau sebagai GPS-nya itu enggak ada. Iya, tapi kalau kita multi-time frame, atau top-down analysis, kita menganalisa zona besar, di type besar, kita eksekusi di type kecil, itu bisa. Tapi itu nanti. Untuk saat ini, kita belajar basic dari supply demand, yaitu di semua time frame, itu bisa kita gunakan. Sesuai arah market itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di goal ini, di goal ini, dari structure marketnya, kita sudah bisa lihat. High. Low. Low ini ke break. Kalau harga ini, area ini belum di break, ketika harga ini mau up, karena dia punya low yang terakhir di break di sini. Oke. Ini adalah ciri-ciri harga akan turun di ketika structure yang baru, atau high, low, high, oke, higher high, dan punya lower low, ini adalah signal awal harga akan kembali. Selama harga ini belum break di sini, jadi setidaknya ketika harga sudah bikin lower low, oke, dari kenaikan, dia bikin lower low, untuk naik sendiri, dia harus melewati ini dulu. Jadi kita lebih memilih area, memilih zona cell saja. Di mana memilihnya? Di area supply, ataupun di mana, itu di area supply. Dia punya structure baru. Ini adalah structure baru. Tolong di, ini ya, di videonya kemarin. Ini adalah high, low, higher high, lower low, high, lower low lagi di sini. Sudah jelas, strukturnya sudah terbentuk. Nah, kalau di, ini, ini juga bisa. Ini kalau zona yang besarnya. tapi kalau zona kecilnya, kita bisa lihat di sini adalah, ini. Oke, jadi kalau untuk target besarnya, minimal yang tadi saya jelaskan, kalau ini bisa di break, kalau ini bisa di break, ini kan high, betul ya, ini adalah low, high, lower low. Jadi kalau harga ini, dia bisa merespon area sini, dan kemudian dia mampu break yang ini, udah, dia structure-nya akan ngebentuk lagi. Sampai area sini, minimal ini lah. Oke, ada penanyaan lagi? hanya empat menit lagi, saya kasih waktu. Ini yang hadir banyak, tapi kok nggak ada pertanyaan. Saya rasa udah pada pintar. Ya, silakan teman-teman. Bagi yang belum udah pada pintar, atau memang tidak blank sama, maksudnya apa, atau mungkin blank sama sekali. Atau malu? Dulu-duanya kayaknya, campuran kayaknya. Ya, memang kalau yang belum belajar, kita tidak bisa langsung paham itu, nggak mungkin. Saya aja dulu kayak gitu. Dulu aja saya mengikuti materi ini, apa namanya, dua bulan baru paham. Karena mungkin saya lelet. Tapi kalau rekan-rekan yang cepat paham, mungkin satu kali, dua kali pertemuan, mungkin bisa. Kalau saya jujur, saya juga, saya lelet. Saya menyimak awal-awal ini, saya lelet ini-nya, sampai satu bulan, baru saya paham. Dan itu juga saya ulang-ulang videonya ini. Dan akhirnya, Alhamdulillah, bisa saya sharingkan ke teman-teman. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata menyerah. Kalau kita mau ada keinginan untuk bisa. Jadi, dunia trading itu orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Hanya itu aja mindset-nya. Oke, selama orang bisa, berarti kita pasti bisa. Gitu. Mohon ma'am, berarti video ini sudah direkam? Sudah, 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 sudah. Oke, mungkin kita sudah isi dulu ya, rekan-rekan untuk malam ini, silakan Pak Wardi untuk menutup zoom kita ini untuk malam ini. Kita akan kembali lagi di minggu depan. Jadi, jangan kapok rekan-rekan yang misalkan masih belum paham, wah ini materinya susah banget dan masih basic banget. Kalau masih basic banget, wajar, karena kita ini adalah pelan-pelan yang belajar, tidak hanya orang yang sudah pernah tahu, tapi ini semua ada yang masih nol, sama sekali nggak bisa, dan ada juga yang sudah sedikit punya basic-nya. Jadi, yang sudah punya basic-nya tinggal ikutin aja dulu alurnya, yang belum sama sekali punya basic-nya simak dengan baik-baik, nanti akan paham. Karena ini adalah, konsep ini adalah teknik sebuah supply demand adalah teknik banker atau teknik apa ya, strategi para big trader ini adalah di supply demand. Jadi, rekan-rekan wajib dipelajari baik-baik. Silakan, Pak Haji, tutup jam ini. baik teman-teman semua, telah kita pelajari bersama materi supply and demand ya, sehingga kita bisa tahu di mana area untuk kita entry buy atau entry sell, dan kita juga tahu di mana area untuk TP ya, atau take profit, ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengulang materi supply and demand ini, teman-teman bisa melihat di channel YouTube, ya, yang akan saya share nanti, ya. dan jangan lupa teman-teman klik subscribe, like, dan komen, ya. Dan teman-teman bisa share materi ini ke yang lainnya agar mereka bisa tahu apa yang teman-teman pelajari di Zoom malam hari ini. Semoga Zoom malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, ya. Saya akhiri dengan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum